Anda masih di topik depan, memiliki kotoran manusia yang selama ini jadi limbah tak berharga ternyata bisa dijadikan sumber energi alternatif di Petojo, Jakarta Pusat. Bahkan hasil dari proses fermentasi itu digunakan untuk memasak. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, pemiliki kotoran manusia ternyata bisa juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Seperti di Petojo, Jakarta Pusat, mereka memasakkan teknologi penyelingan kotoran manusia menjadi gas. Nanti kita akan lihat seperti apa mereka memanfaatkan sumber energi yang satu ini. Sekitar 300 meter dari Gapura di selang sejid ini, kita akan menemui MCK Plus Plus, yaitu MCK umum sekaligus dapur komunal yang gasnya diperoleh dari hasil fermentasi kotoran manusia menjadi gas. Dapur ini difungsikan untuk masyarakat di sekitar RW 8 Petojo, Binatu, Jakarta Pusat untuk efisiasi pemakaian gas sumber tangga. Menggunakan sistem teknologi biodigister, di mana kotoran manusia ditampung di dalam digister atau septic tank pada umumnya, itu menghasilkan gas metan, CH4, yang berfungsi sebagai bahan bakar untuk menguasak. Hanya memang pada awalnya, masyarakat menggunakannya agak riskan, agak ragu-ragu. Tapi setelah setiap hari sosialisasi, jalan terus, dan mereka juga mencoba, akhirnya mereka sudah terbiasa. Dan hasilnya pun sama dengan penggunaan gas LPG yang ada di rumah tangga. Hal ini sengada dengan Mutia, salah satu pengguna dapur komunal dengan gas yang diperoleh dari kotoran manusia. Untuk penggunaan biogas di dapur komunal ini, warga dikenakan biaya restribusi sebesar 5.000 rupiah per bulan per kepala. Sayangnya, untuk biogas di Petojo ini, belum bisa dirasakan manfaatnya, hingga ke dapur-dapur tiba di luar gas kita. Setelah gas itu timbul, kita rencananya akan salurkan ke rumah-rumah yang terdekat. Tetapi setelah dilakukan asesmen dan penelitian oleh kerjasama kita dengan BPVT dan LIKI, ternyata memang tekanan gas CA4 ini lebih rendah daripada gas LPG yang pada umumnya. Hal ini dibenarkan oleh makar biogas dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu tergantung dari besar kecilnya daripada biogas yang dihasilkan, sehingga mungkin kita nyala apinya itu kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Beda dengan kalau kita menggunakan gas dari tabung, karena di tabung itu dia sudah mempunyai alat pengukur tekanan. Dalam prosesnya, fermentasi kotoran manusia menjadi gas dilakukan secara alami di dalam register dan akhirnya mengeluarkan metana. Namun memang tekanan metana tidak sedahsyat tekanan gas, kecuali jika diformulasikan dengan mikroba yang mampu membuat tekanan metana menjadi lebih tinggi atau juga menggunakan alat pengukur tekanan. Selama ini masyarakat belum punya alat ukur berapa tekanannya yang dihasilkan oleh biogas. Nah ini juga sebenarnya berbahaya juga. Jadi kalau saya serangkan sebaiknya biogas yang baik-baik dari manusia atau dari kotoran perna atau dari sampah tetap harus kita hati-hati dan kita tetap harus tahu berapa tekanan gas yang dilakukan sehingga kita nanti pada saat penggunanya juga tidak menimbulkan bahaya. Jadi dengan memperhatikan tekanan metana, jangan ragu untuk menggunakan biogas ini sebagai energi alternatif karena sangat efisien. Demikian laporan Aprilia Yahya dan Elang Tiwari dari Jakarta.